Terima kasih. Yasmin, saya suka sama kamu. Apa kamu bersedia untuk menerima perasaan saya? Aku gak nyangka parangga tiba-tiba nembak aku. Tapi aku gak bisa langsung nolak dia gitu aja. Biar gimana pun parangga bisa jadi jalan buat aku untuk masuk ke dalam keluarga Cakarinata. Apapun kondisinya, aku harus tetap mencari tahu penyebab kematian ayah sama ibu. Tapi kalau aku menolak sama parangga, mungkin aku akan semakin berjarak dengan keluarga Cakarinata. Pada sebetulnya aku berharap dokter Romeo yang nyatain perasaannya ke aku. Rom. Lu mau sampai kapan kayak gini? Lu mau ngerelein Yasmin sama Rangga? Gua mau sendiri dulu. Kalau lu mau pulang dulu lah gak apa-apa. Ya gak kayak gitulah. Masa gua ngeliat sahabat gua lagi terpuruk kayak gini, gua tinggalin gitu aja. Lu kadang-kadang. Terus lu mau gimana sekarang? Gua menghargai keputusan Yasmin. Walaupun gua tahu, sekarang Yasmin udah milik Mas Rangga. Terus, lu akan tetap bantuin Yasmin soal penyelidikan Cakarinata? Gua ada yang janji sama dia. Jadi, gua pasti akan tetap bantu Yasmin. Walaupun Yasmin udah jadi miliknya Rangga? Gua gak tahu. Gua ngerasa gua tetap mau bantuin Yasmin karena gua pengen ngelindungi dia. Itu sama aja lu nyiksa diri lu sendiri. Itu soal perasaan lu sendiri gimana? Gua juga gak tahu, bro. Semoga aja gua kuat ngadepin ya. Udah. Lebih baik begini. Lu menurut gua, lu berhak bahagia lu. Walaupun Yasmin sekarang udah jadi miliknya Rangga. Tapi selama janur kuning belum terpasang, berarti lu masih ada kesempatan. Jadi lebih baik, lu sampaikan tentang perasaan lu ke Yasmin. Soal nanti ditolak atau enggak itu urusan nanti. Yang penting udah lu sampaikan. Daripada jadi penyakit kayak gini. Bisa ya Yasmin terima Rangga? Karena kalau menurut gua, Yasmin itu sukanya sama lu. Atau bisa jadi Yasmin terima Rangga karena selama ini lu gak pernah nyampein tentang perasaan lu ke Yasmin. Jadi Yasmin ngerasa kalau cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Tapi Rom, gak ada yang gak mungkin. Siapa tahu kalau lu nyampein perasaan lu, Yasmin bisa berubah pikiran. Karena kadang, dalam percintaan, tikung-menikung itu ya halal, bro. Telpon dari siapa? Telpon dari siapa? Itu Yasmin, bro. Kenapa gak lu angkat? Gue gak tahu mau ngomong apaan sama dia. Sudah sini, biar gue yang ngomong. Enggak, balikin HP 2. Enggak. Lu mau ngapain? Ya, gue mau kasih tahu Yasmin tentang semua perasaan lu ke dia. Udah lu gak sama-sama coba-coba, sini balikin HP 2. Enggak, beramat. Gue gigitan tuh gak sama lu. Halo Yasmin. Nomornya benar kok. Ini siapa ya? Iya Yasmin, ini gue. Dirga, kok kamu yang angkat? Dokter Romeo mana? Gue mau kasih tahu lu kalau sebenarnya Romeo itu... Enggak, enggak, enggak. Kayak suara dokter. Halo dok. Halo dok, kamu lagi sama Dirga. Lu apa-apaan sih? Ih, kok dia matiin sih? Ini dokter. Ini dokter gak kenapa-kenapa kan? Lu dan jadi sama gue bahkan jaga rahasia ini dari Yasmin. Ya abis gue kesel sama lu, tau gak? Gue gak bisa ngeliat lu terburuk kayak gini. Segila lu lama-lama. Aduh, aku telfon lagi deh. Aku takut. Dokter, kenapa-kenapa ini? Jangan coba-coba lu. Ya makanya angkat. Getang gue sama lu, tau gak? Halo? Akhirnya kamu yang jawab. Soalnya tadi tiba-tiba Dirga yang jawab, kamu lagi sama Dirga, lagi ngapain? Ada apa kamu nelfon aku? Kamu sekarang lagi di mana? Kenapa? Kok kamu ketus banget sih? Aku kan cuma nanya. Lagi sibuk ya? Lagi gak mau diganggu ya? Yaudah aku tutup telfon dulu deh. Jangan, jangan, jangan. Yasmin, jangan. Maaf, maaf, maaf. Aku... Aku... Lagi kesel sama Dirga. Tapi bukan masalah serius kok. Kenapa? Kayaknya aku perlu ketemu deh sama dokter. Aku samperin dokter deh. Dokter lagi di mana? Kamu... Kamu mau ketemu sama aku? Iya, aku mau ketemu sama kamu. Kamu kasih tau aja di mana biar aku samperin. Kalau mau ketemu, kita ketemu di Omi Cafe aja ya. Oh, oke-oke. Aku tau kau tempatnya di mana. Yaudah aku kesana ya. Iya. Itu Yasmin ngajak ketemuan. Tapi ngapain ya? Kan dia udah sama mas Rangga. Ngapain dia ngajak gua ketemuan? Itu kebanyakan bingung, Membanyakan mikir. Udah cepetan. Temuin dia sana. Cepet. Suruh. Semangat, Opa. Terima kasih.